Salam NKRI Tetap Jaya Petirtaan Belahan Petirtaan Belahan dikenal juga sebagai Candi Belahan atau Sumber Tetek Dalam bahasa Jawa artinya Sumber Ayudara Adalah sebuah pemandian bersejarah yang dibangun pada abad ke-11 Pada masa pemerintahan Raja Air Langga dari Kerajaan Kahuripan Petirtaan Belahan terletak di sisi timur Gunung Penanggungan Tepatnya di dusun belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Pemandian ini berbentuk kolam persegi empat yang mendapat pasokan air dari sebuah sungai kecil Dinding sebelah barat belakang mengepras keren gunung penanggungan dengan bentuk relung-relung yang dahulnya Berisi arca perwujudan air langga sebagai Dewa Wisnu Dengan ukuran panjang 6,14 meter dan lebar 6,14 meter Menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Air Langga Petirtaan ini juga dipengisikan sebagai pemenin selir-selir Prabu Air Langga Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian dibangunlah dua patung permain suri Prabu Air Langga Yaitu Dewi Lasmin dan Dewi Sri Pada dua patung tersebut mengalir aliran air dari bentuk payudara patung Dan karenanya petirtaan ini terkadang disebut sebagai sumber tetep Pada tahun 991 Masehi, Raja Bali, Udaya membuat sebuah cani di sebelah barat gunung penanggungan Pasuruan, Jawa Timur Nama cani itu adalah petirtaan Jolotundo Dibangun untuk memperingati hari kelahiran anaknya Air Langga Pada tahun 1099 Masehi Air Langga yang sudah dewasa membangun cani yang berdekatan dengan petirtaan tersebut Warga sempat menyebutnya cani belaham atau cani sumber tetep Arca keduanya melambangkan kesuduran Konon kolam ini adalah tempat mandi para esi dan selir Prabu Air Langga Bagian puting arca Dewi Lasmin sempat diperbaikkan Karena awalnya air yang keluar hanya jatuh di kaki-kaki Dikhawatirkan hal ini bisa merusak kaki patung Maka pengelola candi berinisiasi untuk memasang pipa di bagian dada tersebut Agar airnya langsung diluncur ke kolam Pada hari ini akan mendapat masalah Sudah Minta Makin Makin Terima kasih.